Kapolres Probolinggo AKBP Verdi Irawan meningatkan agar masyarakat Probolinggo tidak menyebarkan informasi bohong atau hoaks tentang COVID-19 atau virus corona. Jika tidak, polisi tidak akan segan-segan untuk melakukan penangkapan. Maraknya berita bohong atau hoaks yang ramai di berbagai media sosial memaksa Kapolres Probolinggo turun tangan. Senin siang, Polres Probolinggo akan menindaklanjuti penyebar berita bohong atau hoaks sekaligus akan mengamankan pelaku yang menyebarkannya. Berita bohong yang tidak jelas itu akan berdampak tidak baik untuk masyarakat. Saat ini menurut banyak informasi di media sosial yang menyebar luas meski kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Terlebih, saat ini Kabupaten Probolinggo ditetapkan sebagai kawasan zona merah dengan empat orang yang dinyatakan positif COVID-19. Tim Cyber Polres Probolinggo terus memantau netizen terkait penyebaran berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kita juga di samping pencegahan, kita juga melaksanakan pemantauan cyber patrol. Ini terutama terhadap berita-berita yang mungkin bisa membawa keresahan di masyarakat. Saran kita kepada masyarakat, ini masyarakat juga jangan langsung menelan mentah-mentah, jangan langsung percaya terhadap berita-berita yang belum terkonfirmasi kebenarannya. Jadi harus cross-check, check and cross-check. Mungkin ada tindakan kepada penyebar hoaks sekaligus? Jika tidak ada informasi yang tidak jelas sumbernya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, pihaknya tidak akan segan-segan untuk mengambil tindakan tegas. Hal itu berlaku kepada siapapun tanpa pandang bulu. Dari Probolinggo, M. Yusuf, Madula Channel, melaporkan. Terima kasih telah menonton!